Halo teman-teman semua, kembali di channel gaming gue dan hari ini gue akan melanjutkan game House Flipper dan di episode sebelumnya, di part sebelumnya, duit gue sudah mencapai 106 ribu yang dimana itu udah cukup banget ya kan dan kali ini gue usahakan untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya agar jadi next episode gue bisa membeli rumah dan mendekornya gitu dalam satu episode itu, jadi gue bisa mendekor dan membeli rumah langsung oke dan 4 kali ini kita langsung aja, biar gak lama banget ya kita pilih yang mana nih kita pilih yang gampang dan duitnya banyak ya ini mungkin Walls need knockdown, yang ini ya dan kalau gak salah ya rumah yang lama gue itu bisa gue jual atau enggak ya teman-teman ya gue juga gak tau, soalnya gue belum pernah menjual rumah seperti di House Flipper gitu ya itu dimana ya me-revy room stay out di sebelah mana? destroy the wolf di sebelah sini apa? kan kamar mandi ya kan oh oke gue paham kali ini ya nah kalau begitu ini sudah tidak jadi dia minta tuh mungkin ya gue gak tau juga dia minta tuh ruang living room ini disatukan dengan kitchen aid pake ini ya Thor nih ya biar langsung hancur manggil Thor ya kalau gitu sekalian wow ambar sebelah sini tempoknya iya betul sekali loh ternyata masih ada ini ya tempoknya bikin jelek saja kalau gitu kalau kita hancurin sampai disini masih bagus kok oke nanti kita akan desain lagi kitchen aidnya karena kitchen aidnya kurang bagus posisinya menurut gue ya oke kalau yang bosen bisa aja di skip kalau gak bosen ya boleh ditonton memberin gue ceramah ya oh iya teman-teman bagi teman-teman yang mau ngambil game di epic games epic games sekarang lagi ada promo lagi buang promo sih lagi ada free game dari siapa dari si epic gamesnya ya dari si epic gamesnya jadi game yang lagi promo sekarang itu ada di 2 ya kalau gak salah ada 2 cuman yang gue inget cuma 1 yaitu ada game yang namanya art 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 survival ya kalau salah ya iya itu menurut gue gamenya bagus cuman gue gak suka dari dari main di steam ya eh main di epic games yaitu pada saat installation pada saat install itu menurut gue tuh agak kerebetin ya gak kerebetin gitu kita pause itu gak bisa jadi kita harus selesaiin gitu sampai akhir downloadannya kalau gak sampai akhir gak bisa gitu loh menurut gue itu kekurangan dari si epic games karena steam aja wow kita jual ya ini mengganggu ini ya jadi seperti itu temen-temen ya kekurangan dari epic games dan dari steam itu ya itu jadi pada saat installation dia gak bisa sama sekali dia masih butuh berapa 19.35 berarti ini harus dihancurin juga ya kalau gitu kita ambil lagi kalau steam gitu kan kita pause kita matiin komputer itu masih ke save ya kan masih lanjut loh gak bisa ya ya jadi kebuka dong oh mungkin ya soalnya bener tuh destroy wallnya itu bertambah ya hmm gue paham kali ini nah oke temen-temen udah selesai dan kita akan lihat seperti apa apa namanya hmm duit gue ada 130 ribu dan itu lumayan banget ya lumayan banget ya lumayan banget malah dan akan kita lihat lagi oke kita akan lanjutin satu mission lagi ya yang mana ada mission ini menurut gue ini akan lebih cepet dan duit gue akan lebih banyak ya pertama itu kita lihat seperti apa missionnya karena gue belum pernah mainin yang all out ini all out itu kalau gak salah tadi gue baca dia minta diubah juga kayak part yang part sebelumnya lagi ya kayak mission yang sebelumnya itu oke kita lihat iya temes seh kok ada dua pintu kaget gue hmm clean the dirt modify room layout oke 68% loh yang kotor mana lagi nih hello hello yang kotor kok gak ada lagi yang kotor men waduh paling malas bersih-bersih kayak gini lagi nih temen-temennya kalau gitu kalau gitu nanti aja kita akan destroy walls destroy walls buat apa bro oh gue tau paham gue mungkin akan gue ancurin yang sebelah sini hmm maybe waduh oh iya oke 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 gue mengerti itu hancurin sebelah sini temen-temennya dia minta hancurin sebelah sini sekali gemuk seribu loh mantep clean the dirt yang masih ada udahlah ya oke kita ada di sebelah sini lebih sebelah sini oke sudah hancur hmm ada beberapa yang mau gue ingin gak ya ini gak bagus ini kita habisin aja sampai sana oke minta remove objeknya itu couch dan bangku bangku juga bisa dirimu oke nanti abis ini gue akan gue remove ini mungkin oh masih ada ternyata oh mantap langsung kincong lalalala masih ada yang kotor where is it where is it keman bebe keman masih udah nyangkut satu biji tuh place objek dan kita bisa remove yang mana yang remove nih mana yang remove off oh clean dirt dan masih ada place objek wall mounted tv oke kita coba cari namanya wall mounted tv 631 wasyap pasang dimana men low low kita saltaro aja kali ya atau bagaimana nih temen-temen gue juga gak tau ini motor mana masalahnya tuh gile gak ada misalnya gue jual ini gile ini mau taro tv loh bagaimana caranya berlambat lah ya nanti kita beliin dulu aja corner sofa waduh ini ribetin banget sih ini gak bong udah lah ya kita beliin dulu aja gue udah pusing yep sebelah sini udah tinggal dirtnya gue gak tau dimana dirtnya ya remove object dia minta remove lagi bad peony place object dia minta yang elegance elegan sekali mantap ini udah kita bisa keluar waduh kita tutup ini juga tutup ini gak ada ya nah ini ada di remove trust juga masih ada dan cleaner dirt oh ini udah dan penghasilan gue 7 ribu sih temen-temen ini asli mantep dan kamar mandi apa ini ini ke depan loh apalagi udah belum belum 18 meter ini dimana kok gue gak ketemu wah oh alam mak ternyata ada ruangan lagi oh karena itu pintu keluar remove trust oh bukan remove trust masih ada berarti masih 94% soalnya gimana lagi remove trust oh ini dia mata gue astaga clean dirtnya 33 masih banyak dirtnya dia minta apalagi nih oh garage shelfnya minta di di hilangin terus apalagi em oke dia minta warnain dengan grey and grey fog oke nah ini dia nah warnanya gimana setengah-setengah aja lah ya aduh entet banget abisnya nih cat abis ini gue perlu upgrade lagi yang cap ini biar lebih irit asli ini boros banget boros banget asli temen-temen ngebong boros aduh udah abis lagi kan baru berapa part doang baru gue cat gak abis lagi oke em ini harusnya gue udah bisa ganti warna satu lagi ya yap yap kalau gitu kita beli lagi nah ini kita jual salah nah ini mah biru tua bukan grey lagi ini iya gak sih atau perasaan gue dong ya sudahlah sama saja lah ya keinginan customer ingin seperti ini ya sudah kita penuhi saja iya sudah akhirnya tinggal place object kita harus taruh-taruhin apa lagi waduh banyak banget floor panel oke kalau gitu mantap mewah sekali wow em artis nudex kita perlu beli siap abis itu beli penyedeng PC Tower what waduh seribu mamen kok mau nangis ya lihatnya ya seribu cobit gue cocok oh ini jadi ruang PC mantap ya siap 500 aduh kok gue miris ya miris hati gue ini anjay anjay malbat butuh satu lagi kah lu pake berapa monitor bro mata lu ada berapa mungkin dual monitor lah ya ente juga gak mengerti merek apa itu keyboardnya itu sepertinya merek yang bagus dia beli mouse juga gaming mouse violet terus apa lagi nih kita beli yang murah-murah aja sofa asyap oke teman-teman karena gue gak sanggup dengan duit gue ya aduh akan gue akirin maybe ya oke kita akirin aja hampir disini sayang duit gue gue hampir amburin kayak gini oke ada 140 ribu teman-teman dan next episode gue akan membeli rumah yang seharga 107 ribu kalau gak salah gue udah kasih read ke kalian semua dan mungkin video part ke berapa ini ya part ke delapan dari house sleeper gue sampai disini dulu jika kalian suka like jika kalian tidak suka dengan video ini dislike boleh tapi kalau bisa usahakan di like dan jangan lupa di komen subscribe dan kita berjumpa lagi di next video pastinya video berikutnya akan lebih seru daripada video ini selamat menikmati